selamat datang kembali di channel Pornet Trader di video kali ini saya akan mengalami untuk perkaman pergerakan saham-saham dan juga indeks yang hari ini terkoreksi kali ini saham-saham dari batu bara langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup terkoreksi 1,05% harga Rp7.561 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di Rp14,2 triliun tutupannya di Rp7.563 ditarik naik 2 poin saja langsung saja kata ini ISK masih mampu bertahan tapi ya indikasinya sudah lemah kalau gambaran saya misalnya besok melanjutkan koreksi itu ya tren arah sudah terlihat peluang besar ke Rp7.350, Rp7.400 itu maksimalnya dan kemungkinan juga untuk ISK itu berpeluang membentuk koreksi E, B, C nah ini kan sudah terlihat B-nya ini kemungkinan besar terbentuk tapi ya belum pasti juga ke C kita lihat Rp7.500 ini kuat kalau kuat ya bisa jadi nanti double bottom di bawah atau turun di bawah dan seperti ini ya gambarannya terus dia turun lagi saya twist mungkin 1-2 minggu perkiraan saya 1-2 minggu akhir bulan Oktober kemungkinan besar ISK sudah di atas Rp7.700 lagi kita lihat nanti ya kalau enggak di awal November lah kita lihat di awal November sudah di atas Rp7.400 lagi Rp7.700 itu aja untuk ISK hari ini banyak saham-saham tertekan yang tadinya mau rebound IMTK tadi juga mau rebound sudah mau tembus Rp4.22 eh kempes lagi jadi saat ini lebih ke wet NC dulu lah ya ya cuan bungkus lah tadi brand kalau enggak salah sore-sore saya lihat tuh bangkit padahal saya nunggu agak bawah lagi karena juga enggak perhatikan brand tiba-tiba pas lihat tuh dia udah naik dari minus jadi plus minus 5% kalau enggak salah dia plus 2% apa 1% yaudah saya anggap itu ketinggalan mau lihat besok aja ya itu aja untuk ISK saat ini kalau dilihat time frame bulanan bulanannya masih hijau ya ya kalau memang harus koreksi dulu ke Rp7.400 Rp7.350 dulu baru bangkit ya kalau dilihat time frame mingguan mingguannya polumenya luar biasa ini besar ya ini hari Rabu ya ya wajar berarti sisa 2 hari perdagangan ya sudah terlihat sering sudah membentuk candle merah dan terus lower low kita lihat ada perlawanan enggak kalau enggak ada perlawanan low minggu ini tutup di bawah Rp7.500 berarti minggu depan itu peluang besar ke Rp7.340 habis itu mungkin ya sideways-side sideways dulu baru mungkin 2 minggu sideways baru minggu ketiga di agas mungkin ya kita lihat aja satu mungkin sampai akhir bulan kita lihat dimana nanti swing low-nya itu aja untuk ISK sum pertama ada Indy yang ditutup di agas Rp7.760 terkoreksi 1,67% Indy wajar kepentok resisten masih bisa naik enggak karena dia juga membentuk high and high kita enggak tahu nih saham-saham sekarang ya dia membentuk high-high terus tiba-tiba ditarik naik bisa aja terus-terus naik memang harga sekarang itu tanggung kalau mau beli karena resikonya lebih besar tapi beberapa saham di high-high low malah ditarik naik ya kita lihat lah besok momentumnya seperti apa ya untuk Indy memang di bawah Rp1.800 dia hari ini mampu tembus Rp1.800 terus gempes terlalu dalam sih menurut saya turunannya 2% lebih kan jadi ya lihat besok cuman ya seperti ini ini enggak bisa kita paksa lah kalau Bapak Ibu maksa plannya seperti apa hitung risknya dulu tapi kalau pun seperti skenario awal saya itu kalau sudah di atas Rp1.800 keterlaluan kalau dia turun ke Rp1.300 berarti ini kemungkinan besar enggak disentuh ya jadi karena perhitungannya itu kemungkinan ISGS 3 minggu atau 1 sampai 3 minggu koreksi mungkin sideways koreksi sideways juga ya gabung lah sebelum berpersal kemungkinan besar ya terlalu dalam juga ke Rp1.500 tapi ya ini kemungkinan maksimal koreksinya dan minimal koreksinya kalaupun ada koreksi itu di Rp1.650 Rp1.600 kita lihat area itu ya itu aja untuk Indy saat ini kalau nyangkut atas tinggal Rp1.000 trendnya tetap uptrend kalau panasnya tetap uptrend kenapa berani bilang seperti itu karena dia sudah mematahkan trend down trend dan sudah terus membentuk higher high ini sudah terkompirmasi uptrend ya saham uptrend tetap akan ada koreksinya dulu ya kalau mau bagus tuh koreksinya ya maksimal Rp1.500 seharusnya tapi kalaupun di Rp1.600an ini enggak masalah juga karena kenapa? karena dia sudah mematahkan trend down trendnya atau ini apa namun resistensi twistnya yang terbentuk dari November 2023 berarti sebulan setahun yang lalu ini juga Indy itu antara Rp1.600an atau Rp1.500an itu aja nanti kita lihat ya atau dia langsung gas lagi kalau dia langsung gas lagi 2 hari ke depan berarti sudah sinyal kalau pandangan saya tetap Rp1.500an patah lagi enggak akan disentuh potensi besar jadi kalau dia naik di gas besok ya kalaupun ada koreksi itu maksimal Rp1.600an itu ya kita lihat nanti update selanjutnya untuk Indy lanjut Adro yang ditutup di harga Rp3.870 terkoreksi 1,27% langsung saja ketenikannya Adro koreksi tipis ini bisa digas loh besok kita lihat nanti malam kalau harga batu bara Newcastle kalaunya Ribbon kemana arah Rp4.000 Rp4.000 Adro peluang besar ya besok atau Jumat catatan sangat ini mungkin enggak ekor lagi kayaknya kalau dia jebola Rp3.800an enggak ekor lagi deh memang serius turun turunannya gimana nih kalau saya lihat enggak akan lagi ke Rp3.200an ini kita patahkan lagi maksudnya kita coret gagal kemungkinan ya offset offsetnya dia turun paling Rp3.500 nutup gap aja bahkan mungkin enggak ditutup gap nih nah kita lihat ya tapi kan kalau kita beli di harga Rp3.870 berharap ke Rp4.000 kalau dia gagal ke Rp4.000 dia turun Bapak Ibu bagaimana kondisinya atau stop loss kalau dia jambol Rp3.800 2,5% atau tergantung ya trendnya sama bagus trendnya sudah siap-siap uptrend dan view lebih panjang Bapak Ibu perhatikan ya peluang besar dia membentuk all time high baru tahun ini terakhir all time high di September 2022 berarti 4 tahun 2 tahun yang lalu dan Bapak Ibu perhatikan jadi seperti itu ya untuk Adro besok mudah-mudahan bisa trading cepat lah Adro kita lihat dulu buying powernya ada enggak kalau ada ya kalau dikasih 3% 2% lumayan juga beli harga-harga pucuk seperti ini atau dikasih lebih siapa tahu kan tapi ini disclaimer ya harus melihat kondisi besok market seperti apa Adro lanjut ADMR yang ditutup dagas 1.545 menguat 2,65% langsung saja ke teknikannya ADMR masih kuat ADMR ya jadi ADMR saat ini udah peluang besar ini kita hapus gambar ulang 1.600 arah dan sekarang supportnya mana gak akan turun sampai 1.280 1.300 maksimal 1.400 kalaupun ada koreksi jadi 10% aja dia turun kemungkinan besar kalaupun gak mampu nambus sekarang ema 1.600 maksud 1.600 ya side twist menarik gak masih masih menarik ADMR trendnya tahun ini trend line down trend sudah dipatahkan arahnya ya lebih ceplung lebih peluang ke atas target tahun ini kalau didukung sama market 2.000 kita lihat nanti coba hitung seperti ini ini double bottomnya bisa juga dibilang seperti itu nah ya apalagi yang ini bottom panjangnya ini bahkan 2.300an ya kita lihat update selanjutnya untuk ADMR ADMR menarik lanjut PTBA yang ditutup di agak 3.050 terkoreksi 0.65% langsung saja ketenikannya PTBA waduh lemah sudah PTBA tapi bisa masih tiba-tiba besok ribbon lagi ya bisa digas lagi kita lihat aja besok kita lihat aja besok ya untuk PTBA trend yang kependeknya ini tarik naik aja nih 3.150 3.200 support minor 3.000 support kuat 2.800 nah gak terlalu dalam lagi juga turunannya maksimal turunannya gak nyampe lagi 2.600an maksimal 2.800 aman gak double bottom tahun ini PTBA target nutup gap dividendnya di tahun kemarin mudah-mudahan sampai itu aja untuk PTBA tahun ini gap dividend langsung ditutup juga ya gap dividendnya berapa tuh hampir 10% 12% bapak ibu profit profit lebar ya jadi seperti itu aja untuk PTBA lanjut item yang ditutup 26.025 tar koreksi 1.23 langsung saya katakan item besok mudah-mudahan ribbon lah ya kalau dia ribbon besok harusnya serius ribbon gak ada lagi ekor-ekor panjang tiba-tiba ada profit taking target ribbonnya kalau bisa 1-2 minggu ke depan tapi ini disclaimer 28.000 kita lihat mampu gak atau minim-minim ya 27.000 lah dikasih 4% lumayan lah ya kita lihat aja ke depannya untuk item itu aja lanjut UNTR yang ditutup 27.250 terkoneksi 0,72% UNTR side twist jadi saat ini gimana UNTR belum kemana-mana UNTR tapi ada berpeluang ribbon ada tetap berpeluang ribbon target ribbonnya kalau melihat view lebih panjang itu kalau tembus 28.000 tahun ini udah ke atas ini udah side twist dari 2023 udah setahun saatnya lah bangkit dimana kira-kira swing low nya kalaupun ada swing low maksimal 25.000 nah ini kita gambar dulu aja ya nah nanti dia itu kemungkinan besar mengganggu psikologis para trader tiba-tiba membentuk pola double ternyata abis itu dia rebound dari 25.000 bisa seperti itu skenario nya atau langsung digas kita lihat pokoknya trend jangka pendeknya atau 3 bulan ke depan UNTR harusnya gak turun ke bawah lagi 20.000 itu jauh 22.000 pun jauh maksimal ya tadi 25.000 kalaupun ada turun untuk UNTR itu aja lanjut doit yang ditutup di harga 735 terkoreksi 3.92% langsung saja ke TNK nya doit belum juga lebih cenderung kemana doit lebih cenderung bisa turun 700 tapi besok bisa rebound kalau market Newcastle Cool harga batu barang rebound balik arah bisa nih kita lihat lah besok update nya untuk doit trend nya bagus gak masih doit trend doit bagus ini maksimal turun ya kita gambar aja langsung itu indikasi double top nanti skenario nya tetep indikasi double top tapi tiba-tiba balik arah ya maksimal turun berarti doit kalaupun ada turun pas ISG nanti misalnya ada koreksi yang cukup dalam 640 kalau ke 580 5600 kayaknya gak lagi 640 maksimal ya mudah-mudahan disitu dan dia nge-best lagi tahun ini tangkit mudah-mudahan bangkit doit nah ini bapak ibu perhatikan tarik lebih panjang ya 650 640 itu adalah resisten kuat dari 2019 5 tahun yang lalu ditembus di 2024 Juli ini kalau saya lihat dia nge-best untuk naik baru awal ini baru angkatan pertama berarti akhir tahun itu bisa jauh target kemana 1000 minimal mudah-mudahan akhir tahun ya kita lihat nanti perkembangannya doit itu aja ya untuk doit saat ini lebih ke ya kumpulin kumpulin dulu itu aja sabar-sabar untuk doit itu aja lanjut harum yang ditutup di harga 1420 mengat 0,7% kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka harum area TP saya sudah kena TP 1 di 1460 belinya kemarin di 1380 1400 dapat 4% lumayan jadi saat ini gimana untuk harum harum tetap bagus memang belum saatnya mungkin bangkit tapi kalau dia jalan kita pakai yang mana ini harga yang terbaik ini juga bisa 1450 tapi naik klannya nanti itu seribu berapa nih 1550 nah itu double bottomnya ya seperti apa gembarannya double bottom ini ya VOE-nya ya tergantung Bapak Ibu VOE-nya seperti apa melihat ini juga bisa dikatakan nanti pola important elder bisa juga nah ini naik klannya 1450 target kenaikan ya hitung seperti ini juga bisa pokoknya 1800 lumayan bisa 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 nih mudah-mudahan 2000 akhir tahun atau awal tahun depan pas ada Januari Epek nanti kita lihat aja ke depannya ya pokoknya harum kumpulin aja kalau Bapak Ibu nyangkut Everest dan distribut 1300 1270 nah ini mudah-mudahan gak jebol ya harusnya gak jebol disclaimer ini baru analisa jangan ditelan mentah-mentah di analisa kembali harum lanjut BSSR yang ditutup DGA 4580 terkoreksi 1,5% langsung saja ke tekniknya BSSR turun dulu gak masalah ini dia membentuk swing low-nya dulu retest dulu yang dulunya itu resisten kuat yang terbentuk dari Desember 2022 tahun ini mungkin Desember 2022 di retest dan akhirnya dia bangkit dan kemana arahnya tetap 5000 lewat target saya 5800 akhir tahun BSSR itu aja ya untuk BSSR lanjut ABMM yang ditutup di harga 4.110 terkoreksi 1,9% ABMM gagal langsung saya katanya ABMM retest dulu 3.900 3.900 4.000 udah itu aja gak dalam lagi ini udah kemungkinan besar udah selesai koreksi ABC-nya dan mungkin saya twist dulu sebelum bangkit tahun ini pokoknya ingat di akhir Oktober atau di awal November atau nanti pas ISG mulai bangkit dan dia tembus 4.500 itu sinyal bangkitnya ya ini tutup aja bisa jadi side face-nya lebar nih 4.000 4.600 4.500 itu itu aja ya jadi kalau mau beli di 4.000 3.900 untuk ABMM lanjut Bian yang ditutup di agak 16.925 menguat 1,65% Bian mulai bangkit naik turun naik turun tapi belum kuat ya cuman ya selamat kalau Bapak Ibu nangkap di 6.300an kemarin hari Senin mungkin beli sekarang Pouting Puppet 2% atau 3% lumayan ya kalau mau bungkus nanti turun beli lagi tek-tok-tek-tok aja di area itu dulu trendnya nanti untuk Bian kalau pandangan saya ini saya gambar ulang aja pandangan saya 18.000 level psikologisnya tembus di Oktober akhir atau awal November gas ke atas trend lagi ya ini kita tarik nah 18.000an tembus gas ya kita tunggu nanti perkembangannya apa sentimennya apakah laporan keuangan atau ada news atau ada corporation pokoknya kalau dia tembus 18.000an lagi siap-siap up trend support minornya Bapak Ibu bisa pakai 16.500an jebol itu buang aja dulu jangka pendek itu aja untuk Bian lanjut Toba yang ditutup jaga 605 terkoreksi dalam 8,3% lumayan dalam Toba wajar karena dia naiknya cukup signifikan kemana kira-kira arahnya dan melihat kondisi seperti ini gak dalam lagi maksimal berapa 15% maksimal 500 level psikologisnya dijaga ya itu retest saja nanti dan siap-siap bangkit 5.25 kita lihat disitu untuk Toba ya bisa rebound gak bisa 500-6.000 bisa yang seperti itu tuh Bapak Ibu harus lihat kondisi saat market berjalan lihat bit over kalau oke entry untuk Toba itu aja sampai terakhir ada KKGI yang ditutup jaga 590 terkoreksi 3,27% kalau dilihat dari bawah kasus mainnya KKGI belum dulu lah ya KKGI kemana maksimal hitung dulu ya 500 maksimal tapi kemungkinan besar ya tapi bisa gak nyampe mungkin offset sedikit 550-530 terus naik lagi ya tahun ini kemana KKGI tembus 680-700 peluang besar ya itu aja untuk KKGI cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bonneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan sam-samnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati